Halo Sobat Kompas, senang sekali kalau hari ini kita jumpa lagi di obrolan K, obrolan penuh makna. Dengan saya, Terus Fala. Dengan saya, Mahansa Asinulingga. Mas Acha, senang sekali ya kalau sore ini, kalau di obrolan K, pasti kehadiran narasumber-narasumber yang inspiratif. Iya, teman-teman luar biasa, Mbak Terus. Pastinya. Dan hari ini kita udah kedatangan nih, dua sahabat Kompas yang luar biasa. Ada Mas Ilham Qari dan juga Ibu Hartati. Apa kabar, Mas, Mbak? Baik. Baik, baik. Ya, Mas Ilham ini sebagai General Manager Bentara Budaya Jakarta ya? Itu masih bagian harian Kompas ya, Mas? Ya, itu bagian dari ekosistem Kompas Gramedia, termasuk di dalamnya Kompas. Oke. Nah, kalau dengan Ibu Hartati sebagai ini ya, pegiat seni, koreografer gitu ya, dan lebih ditarik ya? Betul. Saya seniman tarik. Seniman tarik. Tapi spesifiknya koreografer. Iya, Mbak Terus. Berarti kita kedatangan ini para pegiat seni nih. Pasti seru banget, tiba-tiba yang bisa kita ulik nih. Iya. Oke, mungkin Ibu Hartati dulu kali ya. Mungkin bisa diceritakan sekarang kegiatannya apa, Bu ya? Kan tadi di, apa namanya, disampaikan sebagai ini ya, seniman tari ya? Nah, mungkin ada kegiatan yang belakang ini lagi dikerjakan gitu? Oke. Ya, jadi selain dari berkarya tentunya sebagai koreografer, tapi saya juga punya bentuk-bentuk karya lain. Ini kayak, ini ya Mas Ilham, kayak panggilan gitu, kalau usianya udah semakin menaik, lalu kita kepengen melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang, terutama untuk ekosistem tari sebetulnya. Oke. Jadi saya punya program-program bentuknya inkubasi-inkubasi gitu di daerah, ada di Sumatera Barat satu, kemarin juga kita bikin di Jambi, yang Sumatera Barat namanya Mentari, festivalnya namanya, platformnya. Lalu di Jambi ada Jambi Vestari, kerjasama dengan Taman Budaya, kalau yang di Padang kerjasama dengan teman-teman seniman Sumatera Barat. Kemudian ada lagi yang baru juga, Gurindam Festival, Gurindam 12 Purnama. Nah, mereka sudah melakukan festival 6 tahun, tapi yang ke-7 masuk program kita, peningkatan kapasitas. Jadi, kita punya, kebetulan punya hiasan senitari Indonesia, jadi bisa melakukan itu dengan pelan-pelan. Kemudian ada platform dance film yang kita juga ada kan. Jadi selain berkarya, itulah yang kita lakukan. Luar biasa ya, aduh, kayaknya penasaran ya, pengen lihat semua karyanya. Mas Iyam, Mas Iyam ini juga banyak karya seni yang pengen dikulik nih. Tapi Mas Iyam boleh ceritain doang, selain sebagai General Manager di Bentara Budaya, sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Basically kan saya wartawan, saya jurnalis kompas, jadi saya masih menulis untuk kompas. Di luar itu mengurus Bentara Budaya, Bentara Budaya ada di Jakarta, ada di Jogja, ada juga di Bali. Jadi kita memfasilitasi teman-teman seniman untuk berekspresi di situ, Bentara Budaya menjadi hub untuk berbagai ekspresi kesenian dari teman-teman, lintas generasi, lintas budaya, untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa membangun peradaban lewat kesenian. Di luar itu, saya bersama Mbak Teres juga, masih mengajar di Universitas Multimedia Nusantara. Saya mengajar di Desain Komunikasi Visual, Mbak Teres di Ilmu Komunikasi. Dan selain itu, saya masih melukis. Kadang-kadang berpameran kalau pas senggang dan punya karya, saya akan pameran bersama teman-teman. Termasuk kaligrafi itu ya Mas? Ya, termasuk antara lain membuat kaligrafi, tapi dengan pendekatan yang lebih modern. Jadi ini mewakili seni rupa gitu ya, dan Ibu melakukan seni tari. Aku masih penasaran di seni tari deh. Beberapa tulisan di Kompas, juga termasuk di Harian Kompas, Kompas ID, itu ada, Bu Tati benar nggak sih di latar belakangnya misalnya, karena mungkin dari Sumatera Barat ya. Jadi gerakan itu ataupun spiritnya itu seperti silat gitu. Benar nggak sih, Bu? Ya, kebetulan memang basic saya adalah Minang. Tentu saja setelah saya kuliah dan kemudian berada di Jakarta, banyak kali yang saya pelajari. Jadi kalau misalnya terasa Minangnya, karena basicnya itu, dan guru-guru saya juga banyak yang Minang. Jadi sudah pasti kayaknya. Jadi mau menari atau nggak beranggap? Bisa ditergantungin ya. Tapi dari Mas Iyam, Bu Tati sendiri, apa sih yang melatar bakangi kecintaan nih, bisa saya bilang gitu ya, terhadap seni? Kalau dari sudut pandang saya, mbak ya, kehidupan ini kan rata-rata rutin. Misalnya teman-teman wartawan rutin mengejar berita setiap hari. Jadi teman-teman yang karyawan, dia akan bergelut dengan kemacetan lalu lintas untuk tiba di kantor tidak telat, sore pulang. Ibu-ibu rumah tangga akan rutin mengurus rumah tangga, anak-anak, dan lain sebagainya. Para politisi rutin dengan partai dan lain-lain. Jadi kita itu hidup serba rutin. Nah, di tengah kerutinan itu yang menciptakan kebosanan, kita membutuhkan seni. Karena seni akan memberikan sesuatu yang tidak rutin. Ada unsur ketidakterdugaan, ada unsur kejutan, ada unsur sensasi. Kalau mbak Hartati tadi, sensasinya adalah kombinasi antara gerak dan tari dalam bentuk silat, koreografi, dan lain sebagainya. Itu memberikan sensasi. Sehingga kita menjadi lebih bergairah lagi, menjadi hidup lagi. Kita mendapatkan perspektif untuk melihat kehidupan dengan cara yang baru. Jadi seni kurang lebih, kenapa saya suka dan sekarang masih bergulung di situ. Karena lewat seni saya menemukan cara-cara baru untuk memaknai kehidupan. Menjadi lebih menyerangkan, lebih positif. Adrenalinya terus menyala, sehingga kita terus-terus marah. Kira-kira begitu. Ya, sebetulnya memang seni itu cara memaknai kehidupan. Tentunya dari senimannya itu sudah pasti beda dengan sains ya. Tentunya kalau sains itu jelas merumuskan gitu kan. Tapi kalau ini cara baru memaknai kehidupan. Kehidupan kita, setiap orang cara memaknainya berbeda. Jadi dengan, kalau saya kan memang hidup di kesenian, sekolahnya seni sampai selesai kemudian profesinya. Saya enggak bisa cari sampingan yang lain-lain. Jadi kayak enggak ada keahlian lain selain dari berkesenian. Kesannya seperti itu. Jadi makanya kita selalu mencari kegiatan selain dari berkarya, program yang ada kaitannya. Bekerja sama dengan Mbak Terence juga begitu. Pasti di lingkup yang sama. Kayak gitu. Kayak makanan sehari-hari. Menarik nih Ibu. Saya tergelitik ya. Maksudnya, ya ini kan tadi Ibu mengatakan bahwa hidup Ibu kan di kesenian gitu Ibu ya. Nah, apa namanya? Ya ini kita bicara, berarti industri-nya ya. Orang itu gimana sih? Artinya dia bisa mencari nafkah dengan seni gitu ya. Akhirnya hidup dari seni gitu. Nah itu, kalau dengan kondisi Indonesia kayak sekarang ini, seperti apa sih peluangnya untuk hidup sebagai seniman gitu ya? Ya. Aduh. Orang banyak ngeri loh. Banyak yang ngeri jadi seniman. Cara nggak jelas, kita bukan pegawai. Jadi tidak ada gaji bulanan. Tapi saya entah kenapa, saya yakin aja. Saya percaya bahwa saya bisa hidup gitu. Walaupun Ibu saya, Ibu kandung saya sampai hari ini tuh, saya punya anak dua, Alhamdulillah sudah punya rumah. Tapi Ibu saya tetap aja bertanya. Kalau telpon, Ibu saya udah 83 tahun. Ada kerjaan nggak? Ibu saya tuh tanya seperti itu. Ada kerjaan? Terus nanti dikirimin dari Sumatera Barat sana, ada cabai, ada kentang. Ini serius kayaknya, Ibu ya. Karena memang ada pola pikir masyarakat awam bahwa gaji bulanan tuh hal yang paling penting. Nah, kalau di kesenian, kita yang harus bisa memanage, memang tidak tetap bulan ini saya bisa tidak dapat apa-apa, tapi bulan lalu saya bisa dapat yang banyak misalnya gitu. Maka manajemen di kehidupan saya harus saya, gimana caranya bisa bertahan sampai bulan depan. Tapi ada kepuasan yang tidak bisa dihargai dengan uang. Seperti saya mengerjakan program-program ke daerah, bertemu, itu bisa saya sebut, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ada program yang sebenarnya saya tidak begitu merasa bahwa kepuasan ada di sana, tapi program belum jalan, saya sudah tanda tangan dan saya tahu berapa dapat. Jadi seperti itu sebetulnya dikesenian. Ini tadi Mas Iyam yang menyampaikan, seni itu sebagai, kalau saya jenis nangkapnya kayak semacam outlet gitu ya, kalau orang itu sudah bosan, ini ada medium untuk bisa mengekspresikan diri gitu. Jadi yang apa namanya, dalam situasi sekarang nih Mas, sekarang ini kan lagi tiruk-tikuk politik, terus di berita-berita juga kita banyak mendengar cerita, ada kekerasan, macam-macam segala macam. Nah seni itu bisa berbuat apa sih? Atau tadi kalau Mas Iyam bicara sebagai medium ekspresi gitu ya, apakah ini mungkin bisa jadi, apa ya, biar orang itu emosinya tersalur atau gimana? Kalau menggunakan istilah sastra Jawa ya, seni itu menghindarkan kita dari edan, dari kegilaan. Kan sekarang zaman ini zaman edan ya Mas, karena banyak peristiwa yang tidak terbayangkan, yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Tadi Mas Aca menyebut, ada seorang ayah yang membunuh patahannya, terus ada seorang mertua yang membunuh menantunya, karena menantunya tidak mau dilecehkan secara seksual. Kemudian banyak lagi peristiwa-peristiwa bencana, ada korupsi, yang bahkan orang yang semestinya menjaga agar negeri ini tidak korupsi, ketua KPK ternyata menjadi tersangka dari pemerasan tersangka korupsi. Kemudian badan pemeriksa keuangan, anggotanya ada yang menjadi tersangka. Menteri yang semestinya mengurus umat, ternyata uangnya juga diambil, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu kan kegilaan-kegilaan. Nasni itu berfungsi untuk menyelamatkan kita dari kegilaan itu. Dengan cara kita ambil jeda sejenak, kalau bentuknya adalah pentas tari, maka kita menonton pentas tari, sehingga kita mendapatkan inspirasi, berefleksi tentang diri kita, berefleksi tentang kehidupan di luar kita, sehingga kita menemukan sesuatu yang baru, yang segar, untuk mendapatkan semangat kembali, berbuat baik, menjadi manusia yang seutuhnya, punya akal sehat, dan lain sebagainya. Jadi, seni itu tidak hanya menghibur, seni juga membuat kita bersemangat, seni juga menghindarkan kita dari kegilaan, dan yang lebih penting adalah, membuat kita selalu punya akal sehat yang baik. Kira-kira begitu, Mas. Menarik, Mas. Ya, apalagi sekarang itu lagi banyak isu, katanya ini, apa namanya, kesehatan mental, banyak orang terbanggu, gitu, mental health, ya. Itu juga bisa, ini, bisa seri, bisa menjadi... Ini Mbak Rtati pasti bisa cerita, bagaimana tarian membuat orang menjadi lebih sehat secara fisik dan psikis. Sebetulnya, jadi kalau saya bilang, kita punya tradisi, misalnya menyalurkan hobi-hobi, salah satunya memang ditarik. Karena hari ini, orang juga banyak sekali, ya, ruangnya, dia ingin apa, gitu. Bahkan bentuknya, mau olahraga nggak, tarik aja, ada gym yang lebih, ada pilates, ada yoga, ada apa, gitu. Itu semuanya, kan memang, bisa untuk, melepaskan kita dari hal-hal yang, membuat kita stress, gitu. Misalnya, anak-anak, di sekolah, tekanan cukup kuat, gitu. Atau tekanan di rumah cukup kuat. Atau mereka, tiap hari HP di tangan mereka justru, karena terlalu banyak, mereka nggak dapat perspektif yang baik, justru, gitu. Nah, hal seperti ini, jalan keluarnya memang melepaskan diri dari itu, tidak hanya menari, olahraga, jalan, kegiatan lain, berbicara dengan orang lain. Nah, itu juga menjadi penting sebenarnya. Nah, kesenian itu kan salah satu media, berbicara dengan orang lain, itu mengajak orang berdialog. Ekspresi ya, Bu, ya. Jadi bisa, ya, mengalihkan juga dari, ya tadi, kepenatan, kebisingan yang kadang-kadang, kita tidak menjadi pelakunya, tapi kadang-kadang kepapar juga, gitu ya. Iya, betul. Mas Aca, dua sahabat kita ini kan dengan profesi seni, tapi ada yang seni rupa dan juga seni tari. Ini pernah terpikir atau jangan-jangan sudah pernah dilakukan aktivitas kolaborasi antara seni rupa dan seni tari? Pernah nggak sih, Mas Siam? Kalau di kegiatan-kegiatan bentara budaya, cukup sering. Ah, oke. Karena, terutama pada ekspresi seni instalasi. Seni instalasi itu adalah bentuk karya seni kontemporer yang paling terkini, yang menginstall berbagai objek di dalam kehidupan sehari-hari menjadi karya seni visual, tetapi di dalamnya juga bisa dimasukkan video, bisa dimasukkan audio, bisa juga dimasukkan seni tari. dia kemudian biasanya akan dirangkum dan dirayakan di dalam bentuk art performance atau happening art, gitu. Jadi, bentuk ekspresi seni rupanya itu ya menggabungkan semuanya itu. Dan kolaborasi ini sesuatu yang sangat jama' dalam dunia kesenian. Kalau pada zaman dulu, pada era modern, batas-batas itu sangat jelas ya. Oh, ini seni tari, ini seni rupa, ini seni grafis, ini seni film, dan lain sebagainya. Tetapi, ketika kita masuk pada post-modern, batas-batas itu sudah diterabas, dan kita bisa saling bergaul, bekerjasama, menciptakan sesuatu, bareng-bareng gitu, kolaborasi, sehingga semuanya menjadi sangat cair. Dan itu jauh lebih menyenangkan, karena kita mendapatkan peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru, memberi peluang, kemungkinan-kemungkinan segar untuk tumbuh. Kira-kira seperti itu. Di bentara budaya, berarti kalau dari agenda itu sudah banyak juga ya masih yang... Saya ambil contoh misalnya, beberapa waktu yang lalu ada pameran, pelukis namanya Putu Sutawijaya, dia pelukis dari Bali yang tinggal di Jogja. Dia mengembangkan inspirasi dari Relief-Relief Candi di Jawa Timur. Salah satunya bercerita tentang Garudea, yang kemudian kita serap menjadi Garuda, dan kemudian menjadi lambang negara kita. Dia pada dasarnya adalah seorang penari. Setiap anak di Bali kan bisa menari. Dia belajar menari dari kecil. Dan salah satu adegan yang ditangkap dan digambarkan dalam lukisannya itu adalah ketika Garuda dan orang-orang itu merebut air suci dan itu dilukiskan dengan tari-tarian. Maka dia menggambarnya itu dengan cara dia menari, kemudian menggambar, menggambar, kemudian menari. Dan gambarnya itu seperti gerak tari. Jadi di dalam gambar ada tarian, di dalam tarian ada gambar. Saling keluar masuk seperti itu. Itu salah satu contohnya. Jadi dia sendiri ya? Dia sendiri seorang penari yang juga melukis. Tadi ada mengatakanmu? Iya. Masih mahasiswa saya waktu tahun berapa ini? Kira sembilan puluhan awal. Ada perupa namanya Hanafi. Mas Hanafi. Mas Hanafi waktu itu pameran. Beberapa kali saya diminta untuk menari di dalam pamerannya bentuknya performance art apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Ilham. Waktu itu memang saya masih mahasiswa jadi tidak begitu mengerti. Tapi banyak ekspresi. Misalnya saya diminta menari di atas kasur yang penuh ranting atau pernah juga menari menggigit apel di atas kloset. Nah ini bentuk-bentuk ekspresi biasanya antara objek dengan sebuah gagasan di dalam seni rupa yang disebut performance art. Jadi ada media pertunjukan untuk menyampaikan gagasan di dalam seni rupa. Jadi tidak hanya seni pertunjukan saja sekarang tapi seni rupa juga dan anak-anak sekarang banyak sekali yang kecenderungan mereka ke arah performance art sekarang. Ya dan bahkan seni juga bisa lebih jauh ya. Misalnya dia tidak hanya menjadi pentas dia menjadi gerakan sosial. Saya ingat seorang seniman dari Jerman namanya Joseph Beuys pada perhelatan dokumenta salah satu perhelatan seni rupa di Jerman karya seninya adalah menanam pohon oks. Ada 7 ribu pohon yang ditanam dan masing-masing nanti punya induk semang yang merawat itu. Ya karya seninya ya pohon yang ditanam itu tumbuh di jalan-jalan. Jadi karya seninya menjadi sangat berbau lingkungan menjadi gerakan sosial dan bermanfaat secara langsung untuk menjadi peneduh menjadi bagian dari nafas kota dan lain sebagainya. Ya Mbak Terens, kemarin saya sempat baca nih ya mungkin ada beberapa berita terakhir ya tentang kegiatan Bukhati itu kan ada juga apa ya kayak semacam kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada tarik kontemporer gitu Bu ya. Nah ini apa namanya ya artinya kalau tadi Ibu cerita ada semangat tradisi ya dalam berkeseniannya Ibu tapi ini juga dikolaborasikan dengan sesuatu yang lebih katakan lebih modern gitu Bu ya. Nah itu sebenarnya sejauh mana sih bisa membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan kolaborasi yang baru dan bahkan sekarang kalau kita lihat kan ini juga ya teknologi ini kan AI macem-macem lah gitu sekarang. Nah ini bisa diadopsi juga enggak kira-kira? Saya sebetulnya sangat tidak tradisi karya-karya saya. Contemporer? Iya, sangat tidak tradisi tapi akar karya saya selalu tradisi apapun bentuknya gitu. Bukan karena di karena tubuh saya terus saya disengaja tidak gitu. Itu memang dia seperti otomatis keluar dari tubuh kita walaupun saya pernah seperti di New York belajar 6 bulan masuk kelas teknik apapun gitu setiap hari. Tapi begitu saya sampai di sini saya berkarya semuanya enggak keluar. Saya tetap sebagai orang Indonesia ternyata teknik yang saya pelajari itu hanya jadi tools. Nah hari ini misalnya ada apa namanya tari dalam bentuk digital misalnya dance film nah itu juga yang sebetulnya kita berusaha menyuarakan itu gitu. dan kemungkinannya besar sekali karena kita di daerah teman-teman di daerah itu tidak punya kesempatan berkarya dan pentas yang sengaja ke Jakarta untuk supaya mereka ditonton orang. Di daerahnya pun maka tidak punya panggung enggak ada panggung yang representatif jadi kita punya alternatif ada karya di dance film bentuknya digital lalu ini disiplin seninya lebih kompleks lebih kompleks ya dibanding kalau di seni pertunjukan di panggung disiplinnya tetap ada kolaborasi tapi kalau di dance film itu tidak hanya kolaborasinya dengan orang artistik tapi kan dengan director of photography gitu ya ada editor kemudian ada artistik yang secara filmis seperti apa lalu teman-teman film juga berusaha memahami kalau tubuh itu apa ya gitu karena tubuh utuh di panggung tidak mungkin dimaknai di kamera kalau kita nonton di panggung tubuh penari itu semuanya utuh bahkan kita bisa lihat keringetnya keluar nafasnya semua perpindahan kita enak lihat tapi kan kalau di kamera tubuh yang dimaksud dengan tubuh itu udah berbeda lagi tuh nah ini juga ada teman-teman di film perlu diskusi menurut mereka ketika ada gerakan yang ingin menyampaikan bahwa dia tidak suka mungkin tidak di ekspresi tapi mungkin gerakan mundur tapi yang dilihatin kaki mundur jalan mundur enggak perlu tubuh sini enggak perlu lagi nih gitu jadi ini menarik sebenarnya kemungkinan-kemungkinan apalagi anak-anak di daerah pun akrab dengan kamera akrab dengan teknologi gitu ini peluang mereka untuk berkarya dari bagian bagian dari inovasi inovasi baru ya Bu ya betul walaupun sebetulnya di Eropa atau Amerika dari tahun 30-an 40-an mereka sudah mulai sebetulnya tentu saja sesuai dengan kemampuan teknologi waktu itu ini menarik ya artinya gini ya mungkin kalau saya awam menyaksikan karya seni itu kan tadi banyak yang contoh-contoh baik Mas Iyam maupun Bu Harkati sampaikan itu ada konteks-konteks yang kadang-kadang nggak gampang gitu dicerna gitu ya tapi ini sisi lain nih Mas Iyam sebagai wartawan juga kadang saya melihat nih ya kayak tadi Bu Tati dengan performance kontemporer gitu ya tapi oleh jurnalis itu diterjemahkan dalam karya tulisan itu narasinya jadi mudah ditangkap gitu ya sebenarnya gimana sih ini sisi lain nih Mas Iyam sebagai jurnalis dalam menarasikan sesuatu karya seni pertunjukan ataupun tari gitu misalnya Mas ya karya seni itu sebetulnya berusaha untuk mengkomunikasikan sesuatu biasanya yang dikomunikasikan adalah gagasan idea gagasan itu bisa menawarkan menawarkan solusi atas masalah misalnya masalah kekerasan kemanusiaan dan lain sebagainya dan bagi publik gagasan itu akan nyambung jika konteksnya ketemu para wartawan pengunjung penonton itu akan menemukan karya itu relevan dengan dirinya kalau dia berhasil mendapatkan kontek yang tepat pada saat bersamaan seniman juga menemukan kontek yang sama untuk mengatakan sesuatu di dalam teori kesenian itu disebut sebagai groundnya tempat kita berbijak kalau tempat kita berbijak yang sama kita mau ngomong apa saja itu akan tersampaikan dengan baik tertangkap dengan baik sebagai salah satu contoh baru-baru ini misalnya ada film yang diproduksi di rekata ya di kompas karya media yang bercerita tentang media sosial apa mbak judulnya yang ibu prani ibu prani kok jadi lupa judulnya masa cah ingat budi perketi film itu kan karya seni nah kalau kita menonton film itu maka kita akan tahu bahwa film itu membicarakan tentang bagaimana dampak media sosial buat kehidupan sehari-hari kita kita merasa mungkin posting ngeklik menyampaikan sesuatu secara sekilas gitu tetapi ternyata itu jika punya konteks yang sangat sensitif itu bisa berdampak serius maka dalam cerita itu ibu prani bisa dipecat biar tidak mendapatkan promosi jabatan sebagai wakil kepala sekolah orang-orang stres dan lain sebagainya nah itulah sebetulnya yang ingin kita bicarakan jadi karya seni mengajak kita untuk membicarakan soal-soal dalam kehidupan dan mencoba menawarkan bagaimana kita mencari solusi atas masalah itu kegagasan-kegagasan tadi ya seru ya ya berarti itu menyampaikan gagasan-gagasannya itu maksudnya lebih tapi itu juga dibutuhkan ininya juga ya berarti dari medianya artinya itu seberapa namanya gak tau dari kalangan pegiat seni sendiri melihat peran media dalam apa ya katakan apa namanya menyampaikan ke publik yang lebih luas gitu ya ya ini kan masalah keberpihakan juga ya kalau dari medianya sendiri tidak punya apa namanya keberpihakan untuk bisa mendorong seni nah kan mungkin tidak disuarakan juga ya tidak diberikan porsi ininya ya betul tak ada dari ibu ya sebagai pegiat seni sendiri bagaimana sih melihatnya dan mungkin ada harapan tertentu kepada media gitu tentu saja ya sepanjang pengalamanku gitu ya kira-kira 35 ampe 40 tahun gitu kalau semenjak saya sekolah di Sumatera Barat disini peran media itu penting sekali apalagi sebetulnya tadi mas Ilham bilang bahwa seniman itu tidak menceritakan jadi dia berkarya itu bukan sangat naratif menceritakan sesuatu tapi ini perspektifnya atas apa yang sedang terjadi nah media itu membantu membantu kita untuk menyampaikan pikiran kita sebetulnya beda dengan kritikus kalau kritikus dia mengamati lalu dia melihat bahwa perspektif gagasan seniman ini dia belum merasakan tapi yang terasa adalah ini atau sebetulnya jadi kritikus lebih kritis lah intinya tapi kalau media biasanya pengamatan dia kemudian lebih amplifikasi pikirannya seniman jadi ini sangat dibutuhkan gitu jadi bukan untuk kita terglorifikasi gitu tapi publikasinya kita tuh tentang kita menjadi lebih efektif kalau di tahun 80-an 90-an koran masih banyak semua menulis jadi kayak seniman happy ini sekarang hanya ada kampas ada ada anyaka dan teh gitu jadi saya tuh bergaul dengan misalnya ya yang dari kampas dari ada mas franz mas evik saya tahu semua gitu ya beli chan mas ilham suji wo tejo sampai kenal semua seperti wartawan kompas itu menuliskan gitu dan itu sangat membantu menurut saya peristiwa-peristiwa keseningan tidak cuman tari dari ya dari sastra seni rupa seni pertunjukan tari musik teater semuanya ditulis dan mungkin perlu lebih banyak media menyuarakan itu jadi tidak hal-hal yang sifatnya industri saja gitu tapi ada pikiran-pikiran seniman yang perlu juga didukung gitu yang masyarakat perlu tahu gitu seniman itu ngapain gitu apa yang dikerjakannya apa yang dipikirkan gitu nah ini saya ingin bilang gini Bu Terence masyarakat kita apresiasinya ini yang belum sejalan belum paralel gitu ya dengan senimannya nah ini perlu media banyak membantu apa mempublikasi karya-karya seniman itu manfaatnya adalah bahwa masyarakat kita terdidik gitu secara apresiasinya jadi apa yang kita bikin masyarakat tidak lagi bilang aku gak ngerti karena mereka masih melihat seni di tataran mereka harus paham padahal melihat seni itu tidak kita gak bicara paham apalagi hari ini orang semakin semakin jauh dari dari pemahaman ini apa sebenarnya semakin gak ketemu gitu ya semakin itu kacau abstrak seni itu karena penontonnya sendiri atau penikmatnya sendiri yang harus masuk ke karya itu untuk kita menemukan kalau omongan balik yang tadi itu menyembuhkan semua yang buruk-buruk di pikiran kita jadi masyarakatnya yang harus jadi hari ini tuh gak perlu dijelaskan ini telur gak perlu tapi kita cuma harus bilang bibit gitu ini fair banget nih buat jurnalis juga jadi kalau boleh menambahkan seni itu kan berlangsung di ruang-ruang kesenian misalnya tarian maka dia berlangsung di ruang pertunjukan di gedung kesenian di taman kesenian dan lain sebagainya karya seni rupa di galeri di art fair dan lain sebagainya nah media itu berfungsi untuk membawa peristiwa yang terjadi di ruang-ruang kesenian itu ke ruang publik yang lebih luas maka media itu mendesiminasi memperluas medan pertunjukan seni itu dari komunitas kesenian menjadi hal yang yang lebih luas sehingga diharapkan akan memberikan sesuatu yang menyegarkan di tengah situasi yang bikin edan dan pemahaman juga ya kadang-kadang apa sih gue gak ngerti misalnya sebenarnya setelah kita baca pas kaliputan atau dari setelah pertunjukan oh ternyata ini tuh benang merahnya disini itu kan bagian dari edukasi juga sih tapi mungkin ini sih jadi tergelitik kayaknya ada dua hal disini mas Siam nih mungkin pengen dengar komentarnya mas Siam tadi kan bicara soal media tapi kan ini kan kelihatannya butuh apa ya apa ya dari wartahannya sendiri juga punya frame punya wawasan untuk bisa mengkomunikasikan itu ke halayak yang lebih luas nah tapi kalau dari sisi media kalau sekarang kan kita bicara itu ya katakan anak-anak muda sekarang itu kan justru mereka lebih banyak apa-apa itu informasinya ini justru dari medsos seperti itu gitu nah ini mungkin ada problem gimana sih menjangkau halayak yang lebih muda ini nah termasuk juga dari pegiat seni kan katakan untuk ya saya gak tahu apakah ini menjangkau regenerasi gitu kan nah ini kan yang anak-anak muda ini adanya di medsos gitu mungkin ada cara tertentu nih untuk mengkomunikasikannya dan menjangkau mereka yang justru ada di ini ya bagaimana tuh mas satu-satu dulu mas terkait dengan memandakan medsos ya jadi menurut saya para seniman zaman sekarang jangan tergantung dengan media konvensional adanya media sosial entah itu instagram entah itu youtube twitter tiktok dan lain sebagainya itu juga perlu dimanfaatkan untuk mendesiminasi karya-karya mereka jadikan media sosial itu sebagai etalase galeri ruang sharing sehingga karya seni itu tidak berasik masuk dalam ruang-ruang private ruang studio atau ruang pameran tetapi karya seni itu bisa semakin terbuka bisa diakses oleh orang-orang yang mengakses jaringan internet yang lintas negara lintas waktu dan bisa seketika jadi media sosial itu justru menjadikan karya seni sangat terbuka untuk dikomunikasikan kekala yang lebih luas dan bahkan sekarang itu ada karya-karya seni yang juga bentuknya itu menggunakan dunia metaverse itu misalnya dalam dalam karya seni rupa ada karya-karya NFT kita tentu mengenal beberapa waktu yang lalu seorang mahasiswa yang bernama Ghazali yang dari Semarang dia memotret dirinya selama kurang lebih lima tahun selfie dan kemudian dia jual sebagai karya NFT di open sea dan itu laku dengan harga yang luar biasa jadi bahkan karya seni itu tidak lagi dijual di galeri tapi dititipkan jaringan blockchain di metaverse dan ditransaksikan di situ jadi ini sesuatu yang sangat terbuka nah pada momen itulah karya seni akan punya potensi untuk bertemu dengan kaum muda karena sekarang kaum muda sehari-harinya ya ber asik masuk bergelut dengan gadget saya menyebutnya sebagai native gadget karena sejak kecil sudah kenal dengan smartphone dengan laptop dan lain sebagainya dan ya itu itu justru sesuatu yang sangat menjanjikan seniman sebaiknya merangkul itu masuk ke dalamnya dan menfaatkannya untuk semakin menjangkau ke semua kalangan termasuk anak-anak muda yang sudah sangat terbiasa dengan gadget dan media sosial itu kalau dari pelaku seni bu di seni tari itu keterlibatan anak muda sekarang bagaimana tadi kan ada beberapa contoh di daerah-daerah juga ternyata responsif ya sebenarnya ada contoh-contoh lain gak bu keterlibatan anak muda terhadap seni tari misalnya di yayasan seni tari Indonesia kita semuanya ini konsentrasi buat anak muda dan di yayasan sendiri kita melibatkan mungkin yang tua cuma ada tiga yang lainnya yang lainnya semuanya adalah anak milenial karena kita butuh merumuskan pikiran mereka menjadi program tentu saja mereka tidak punya riset banyak di misalnya di daerah yang kita tahu itu bagian kita lalu apa yang harus kita kerjakan itu kita bisa diskusi sama mereka itu selalu akan seperti itu tanpa melibatkan anak muda kita gak tahu persoalan salah satunya tadi yang masih ambil jangan-jangan mereka tidak hanya sekedar menari ataupun karya seni lainnya tapi tadi mendiseminasikan di di sosial media mereka misalnya salah satu contoh youtube ya kalau untuk pentas tari youtube itu menarik sekali karena ya dengan dengan tidak membuatnya sama dengan kita menonton petas tetapi dengan youtube itu orang yang ada di Papua bisa menonton karya tari yang dibikin di Depok di studiunya Mbak Arrate misalnya dengan gratis dia hanya butuh jaringan internet jadi tidak tidak harus bikin panggung di Papua tetapi dengan jaringan internet itu kita bisa mengakses dan menonton kreasi seni dari daerah yang sangat jauh itu patut dimanfaatkan bisa deh kalau ngomong ya seperti obrolan kita ini kan menjangkau kemana-mana jadi kita perlu manfaatkan oke selain kepentara budaya yang cuma kita dekat kini mas saja sesuatu kita harus ke studionya Bu Tati ngelihat langsung performans ya iya dong nanti kalau ada persujukan aku akan kasih tau sahabat kompas seru banget ya kalau ngomong mengenai seni dan pastinya narasumber narasumber di obrolan ini banyak hal yang baru banyak hal yang menarik yang dapat sahabat kompas dapatkan inspirasinya dan pastinya kita tidak akan berhenti di sana di sini ya mas Mas Acha pasti akan mengundang banyak lagi narasumber-narasumber keren lainnya seperti Mas Iyamdan Mas Acha gimana? iya akhirnya mau gak mau kita harus ini juga ya mbak ya walaupun sebenarnya masih pengen banyak ngobrol tapi mungkin ada kesempatan lain lagi ya para sahabat kompas kalian terima kasih sudah bergabung di sini sudah menyimak obrolan ini semoga bermanfaat ya apresiasi kedua narasumber kita ya Mas Iyam Butati terima kasih sudah hadir dan mau berbagi cerita di sini oke sahabat kompas sampai bertemu lagi dalam episode-episode obrolan berikutnya salam bye 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 Terima kasih.